Rempah Indamik Sumatera Utara Yang menjadi fenomena dianggap mistis dan pernah mendunia Saat ini diedukasi oleh generasi muda dengan karakteristik untuk kembali mendunia Secara historis, kemenyan telah menjadi komunitas yang diperdagangkan di bandar pelabuhan Barus, Panai maupun kota Cina pada abad 7 sampai abad ke-13 Masehi Cerita panjang kemenyan ini mungkin lebih tua dari itu Namun, kemenyan yang ditemukan di situs kota Cina dapat menjadi bukti bahwa sejarah kerajaan kemenyan di Sumatera Utara bukan sebuah mitodologi Kemenyan telah diperdagangkan di Semenanjung Arab dan Afrika Utara selama lebih dari 5.000 tahun Yang diduga kemenyan tersebut berasal dari daerah Sumatera Kalau kemenyan sebagai tanaman itu termasuk tanaman endemik Sumatera Ada yang menduga kemenyan Sumatera yang merupakan endemik kawasan dataran timur itu muncul beriringan dengan letusan Gunung Toba 75.000 tahun yang lalu Jadi, endemik karena kondisi alam yang ada di sini, di kawasan sekitar pegunungan di Gunung Toba Di kota Cina, kemenyan yang sudah merupakan komoditi yang diperlukan di dunia internasional, terutama Timur Tengah Turun dari pegunungan ke kawasan Pantai Timur Di Pantai Timur ini ada dua pelabuhan di Sumatera Utara, ada dua pelabuhan penting Bulu Cina dan kota Cina, yang kemudian dikenal dengan situs kota rentang Dan kemudian ini, kita berada di sini, di kota Cina ini Di sini merupakan jalur perdagangan yang muncul sejak abad ke-11 Kota Cina ada sejak abad ke-11 Kalau bulu Cina dan kota rentang, bulu Cina itu diakini ada bukti-bukti di abad ke-8 Abad ke-8, jadi lebih dulu bulu Cina baru kota Cina Dan jejak kemenyan-kemenyan tertua itu juga ada di museum, di sini di dalam beberapa eskapasi Kemenyan-kemenyan yang umurnya sudah 1000 tahun yang lalu juga ada ditemukan di dalam berbagai kotak-kotak eskapasi di sini Penggalian termasuk di halaman museum ini Itu ada penggalian dari FPO Perancis dengan pusat arkeologi nasional menemukan jejak rempah-rempah termasuk damar Dan ini belum diteliti, tapi kuat dugaan ini kapur barus dan kemenyan juga ada di dalam jejak kuno kota Cina Perkembangan kemenyan di Sumatera Utara dilihat dari hasil komunitas kemenyan yang diperdagangkan Selain itu, hadirnya tradisi mangrontas dan manihe yang dilakukan masyarakat membuat kemenyan tidak hanya sekedar rempah Namun, menjadi bagian budaya bangsa Indonesia Sumatera Utara adalah salah satu wilayah penghasil kemenyan yang mempunyai kualitas cukup tinggi Tidak hanya diperdagangkan di dalam negeri, tetapi juga diekspor ke macam negara Jadi setidaknya ada 14 wilayah kecamatan di Kabupaten Dairi, Tapanuli Utara dan di Bumbang Hasuduta sebagai penghasil kemenyan Tercatat pada tahun 1993-1994 menghasilkan 5.000 ton Dan pada tahun 1988 itu bisa menghasilkan sampai 4.000 ton Menurut seorang petani kemenyan bahwa sebenarnya pohon kemenyan ini sengaja ditanam Tetapi baru berumur 20 tahun pohon tersebut bisa dipanen Namun demikian ada juga pohon kemenyan yang tumbuh di hutan umur 8 tahun sudah bisa dipanen Dan usia pohon kemenyan ini sampai kurang lebih 60 tahun Secara tradisi untuk mengambil getah kemenyan ini dilakukan oleh laki-laki Tetapi ada juga di Kecamatan Cipang Utara, Dairi, Tapanuli Utara itu dilakukan oleh perempuan Dilibatkan, tetapi mereka biasanya adalah janda Kenapa? Karena memang gadis tidak ditulihkan untuk ikut mengambil getah kemenyan Karena secara tradisi kepercayaan mereka bahwa pohon kemenyan itu adalah penjelmaan dari seorang gadis Dan itu pun tercatat bahwa para laki-laki yang ingin mengambil getah itu harus berlaku baik kepada istrinya Kemudian salah satu cara pengolahan kemenyan ini adalah di ekstrak Setelah di ekstrak itu akan menghasilkan sebuah minyak atau cairan Yang salah satunya bisa dipakai untuk mengharum ruangan dan untuk aromaterapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hora, salam budaya! Dalam kegiatan jalur rempah, kami menginovasikan rempahan dari Sumatera Utara yaitu kemenyan Toba Nah disini kami akan membuat pewangi dari kemenyan Bagaimana proses pembuatannya? Mari ikutin saya Nah Abang Mikael, apa saja sih bahan dari pembuatan pewangi kemenyan tersebut? Disinfektan Hand sanitizer Room spray base Ektanol 96% Eksensial oil Nah disini kami menggunakan bahan utamanya yaitu kemenyan Toba Disini ada kemenyan aslinya Kemenyan kasar yang sudah digiling Dan kemenyan halus yang telah disaring Alat-alatnya yaitu Yang pertama Kemenyan bentuk lap Lalu Bipetandes Lalu kelas tubur Kemenyan Bagaging Lalu juga wadah Blender untuk menghaluskan Lalu Lalu Saring ente Sarung tangan Keting Dan Menyari Gunakan sarung tangan Bisa dipakai Terima kasih ya Bang jam Bang jam juga pakai sarung tangan Kemudian kita Blender Kemenyantobanya Menggunakan blender untuk menghaluskannya Hingga menjadi halus Dan Kita gunakan Saringan Untuk menghalus Hingga menjadi bubuk Setelah menjadi bubuk Pastinya kita akan Menyakukannya ke dalam wadah Kemudian gunakan Ektanol Sebanyak 100 ml Oke Kemudian kita masukkan Mungkin Bang Ijab bisa sambil mengadu Menggunakan Sendok lapnya Oke Sampai dia berlarut Sembari menunggu mungkin Kak Ika bisa sambil potong Kertas saring yang akan kita gunakan nanti Iya Agar nanti larutannya betul-betul Tersaring dengan bagus Oke Setelah beberapa saat di Aduk-aduk oleh Bang Ijab Larutan Ektanolnya dengan kemenyantannya Bisa disaring Sudah siap ya teman-teman Oke Sedangkan Bang Ijab Perlahan-lahan Menggunakan Kertas saring Sembari menunggu Penyaringan Daripada Ektraksi kemenyantannya Mungkin kita bisa Geser-geser dulu ya Jadi ini ada varian yang 50 ml Kemudian Ada yang 30 ml 30 ml Nampaknya karena udah kering Kita bisa Selesaikan Dan Kita akan campur Menggunakan essential oil Dengan varian aroma vanila Dan Tambahan Dan Daripada Room Spray base Agar Campuran Dari pada ketiga bahan Tadi tercampur Sebelum nantinya Kita akan masukkan ke dalam Packaging Botol yang setelah kita sediakan Setelah tercampur Seperti yang dilakukan Dengan waktu kurang lebih 10 menit Kita bisa gunakan Botolnya Sebagai kemasannya Jadi inilah hasil daripada Haminjohn Produk Pewangi ruangannya Nah setelah Sudah dimasukkan ke dalam Potol Dengan ukuran 50 ml Dan 30 ml Dibalasannya kita masuk ke Top packaging Menggunakan Wadah yang ini Demikian selesai sudah proses Pembuatan pewangi Dari kemenyan Saksikan kami terus Di IG nya Kopimura Komunitas Peduli Museum dan Sejarah Salam Semangat Museum di hatiku Haminjohn Sess of Sumatera Rempah Sejarah Dan Indonesia Menyulam asa Untuk generasi bangsa Rasa yang merebak aroma Jadi semangat Menggapai cita Di senja ini Langkah berjalan Menyelusuri harapan Mencapai tujuan Mencapai tujuan Untuk Indonesia Di masa depan Kemenyan harus Kembali menjadi Salah satu Rempah endemik Sumatera Utara Yang melekat pada Aspek kehidupan Masyarakat Khususnya Generasi muda Dengan pemahaman logis Bukan bisnis Mencapai tujuan Mencapai tujuan Merkati tujuan Mencapai tujuan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton